Pada kesempatan ini, mari kita saksikan berita cara atau kita buat pemusnahan para bukti tersebut sebagai langkah-langkah bayar dari kejaksaan dan para penegak hukum lain untuk mengurangi, mengeliminasi, mengemilani dari kegiatan atau perkara kita pidana narkotika. Mudah-mudahan dengan proses pemusnahan barang bukti ini dapat disosialisasikan kepada pers, jurnalis itu agar masyarakat kota bontak itu dapat terhindar bagi bahaya narkotika. Semua pelaku-pelaku narkotika di bontak-bontak ini, kalau dibandingkan dengan daerah yang ada di Kelimantan Timur, hanya bontak yang paling tinggi hukumannya. Bisa kita ketika dan bisa kita lihat. Terada di atas 6 tahun sampai 10 tahun, bahkan lebih 10 tahun. Jadi bahwa kita semua komitmen dalam kata narkotika narkotika narkotika. Di samping itu, saya ingin sampaikan semuanya pada saudara-saudara semua bahwa di hadapan kita ini juga bukan hanya sekedar narkotika, ya hampir kilo, tetapi ada minuman keras, ada togel dari semacam. Sekiranya ini, tujuang kita juga semua bagaimana menjadarkan kembali masyarakat untuk memhindari hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak baik, yang dilarang berdagang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!